Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Maulana Anan Yang akan berbagikan kisah horror Tentang rumah kontrakan berhantu Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena satu dukungan dari kalian Sangat berarti Yuk kita mulai Setelah suatu hari Di sebuah desa Yang lumayan terpencil Yang dikelilingi oleh hutan Yang lumayan lebah Terdapat sebuah rumah kontrakan tua Yang ditinggali oleh seorang mahasiswa Kita sebut saja Bernama Alec Pada malam pertama Alec tinggal Di rumah itu Dia merasakan Sesuatu yang aneh Suara langkah kaki Di lorong kosong Dan bayangan Yang bergerak Di sudut ruangan Membuat bulu kuduknya Merinding Setiap malam Alec Terganggu Oleh mimpi buruk Yang melibatkan Berjalan di lorong rumah itu Dikejar oleh sosok Bayangan tak berwujud Dia mencoba Untuk mengabaikan Rasa takutnya Tetapi Kejadian aneh Semakin terjadi Sering terjadi Perembarang Yang sering berpindah tempat Dengan sendirinya Dan lampu-lampu Di rumah itu Sering mati Dengan secara Tiba-tiba Alec mulai Berteman dengan Tetangga sebelahnya Yang bernama Maya Yang beritahunya Bahwa rumah Koterakan itu Dulunya Adalah tempat Tinggal seorang dukun Yang terkenal Di desa tersebut Konon Dukun tersebut Melakukan Praktik-praktik Gelap Di dalam rumah itu Sebelum Menghilang Secara misterius Semakin hari Kejadian-kejadian Mengerikan Semakin menjadi Jadi Alec dan Maya Memutuskan Untuk menyelidiki Lebih lanjut Tentang Sejarah rumah itu Mereka Menemukan Sebuah ruangan Tersembunyi Di dalam Rumah yang Penuh dengan Barang-barang Mistis Dan Buku-buku hitam Kuno Saat Alec dan Maya Masuk ke dalam Rumah Yang terkenal Anggar itu Tiba-tiba Susosok Sekelebat Bayangan putih Tiba-tiba Muncul Di hadapannya Yang membuat Alec dan Maya Seketika Panik Dan tak tahu Bagaimana Caranya Untuk keluar Disana Setekika Belukuduk Alec dan Maya Merinding Seketika Keringat dingin Keluar Sekujur Tubuh mereka Saat Alec Ingin keluar Dan Kuntilanak Itu Muncul Di pintu Lagi Alec Yang terus Ketakutan Kena melihat Kuntilanak Yang bermata Merah Mukanya Hancur Rambut Rambutnya Caka-cakan Dan kukunya Sangat Panjang Dengan Wajah Yang mengerikan Menatap Ke arah Mereka Berdua Alec Yang lagi Tidak tahu Harus Bagaimana Karena Dia telah Memasuki Ruangan Yang sangat Mengerikan Tetapi Maya Seorang Gadis Yang Keagamaannya Lumayan Dalam Dia Membaca Baca Doa Untuk Menghindari Hantu Itu Ketika Maya Terus Membaca Baca Doa Untuk Meminta Perlindungan Dari Allah Dan Alec Mencari Jalan Keluar Maya Terus Berdoa Tetapi Hantu Itu Terus Cekak Cekik Tertawa Setelah Itu Hantu Itu Pun Menghilang Secara Tiba-tiba Dan Alec Dan Maya Keluar Dari Rumah Itu Saat Mereka Keluar Kuntilanak Itu Muncul Lagi Di Arah Depan Mereka Berdua Sondak Saja Alec Dan Maya Berlari Langsung Pergi Tak Lama Kemudian Suasana Semakin Membaik Alec Dan Maya Kemudian Pindah Ke Desa Sebelahnya Dan Cerita Tentang Rumah Kontrakan Dan Ruangannya Yang Sangat Angker Terus Beredar Di Kelangan Masyarakat Setempat Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Karena Satu Subscribe Dari Kalian Sangat Berarti Buat Channel Ini Minuk Do 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 Do